Hola amigos parantos kumah damangos, balik lagi sama mimin yang kali ini akan membawakan alur cerita kingdom season yang kedua. Gimanakah keseruan kingdom season kedua ini daripada banyak tocap? Mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarang bisa numpangi video tanggal. Season kedua ini berlatar satu tahun setelah kematian Wang Qi. Dimana saat itu Xin udah jadi kapten dari unitnya sendiri yang bernama Unit Fei Xin. Setahun berlalu Unit Fei Xin udah mempunyai 300 anggota yang saat itu ikut perang melawan negara lain. Unit Fei Xin diisi beberapa orang kuat yang adalah Song Zhuo, Chong Yuan, Zhe Gui, Long Chuan, Wei Ping, Lu Yan, Pei Lang, Tian Yong, Tian Yu, Yuan, Qiang Lei, dan yang terakhir tentu sang kapten Xin sendiri. Berkat bantuan Unit Fei Xin, negara Qin pun hari itu memenangkan peperangan. Malam harinya di sebuah sekolah untuk belajar strategi perang terjadi obrolan antara dua pilar lusuh yang gak lain adalah Chang Ping Jun dan si kakek tua Cai Zhe. Dimana disini Chang Ping Jun mengisyaratkan jika ia tertarik dengan bakat Xin. Dan ingin melihat sejauh mana kekuatan anak itu bisa tumbuh. Di sana juga ada Diao yang saat ini menjadi salah satu murid di sekolah ahli strategi tersebut. Dan gak diduga Diao berteman baik dengan anak Meng Wu yang bernama Meng Yi. Meng Yi berkata jika kini era baru udah dimulai dan selain Xin masih banyak orang-orang hebat yang belum menampakkan dirinya. Di antara mereka juga ada kakak Meng Yi walau Meng Yi bilang sang kakak gak suka terikat. Sin selanjutnya kita akan mendengar sebuah narasi jika unit Fei Xin ditugaskan sebagai unit khusus yang memberikan serangan mendadak dalam perang. Membuat musuh mereka terkejut. Karena prestasinya nama mereka pun sangat cepat dikenal di kalangan para musuh. Suatu hari Xin dan Qiang Lei dipanggil oleh Chang Ping Jun ke istana dan diberitahu jika Limu akan datang ke kerajaan mereka. Mengejutkannya Ping Jun memberikan tugas khusus pada mereka untuk menghabisi Limu sesuai dengan abak-abaknya. Xin dengan berani menolak perintah Chang Ping Jun karena menurutnya membunuh diam-diam itu adalah tindakan seorang pengecut. Chang Ping Jun lalu kembali berkata jika ia memberikan tugas itu pada Xin sebagai penerus tombak dari Wen Qi. Selain itu ia juga curiga jika Limu akan memakai kekerasan di waktu pertemuan. Singkat cerita Limu yang saat itu berposisi sebagai seorang perdana menteri kerajaan Zhao akhirnya sampai di kerajaan Qin. Kacaunya lusuh yang suka terang-terangan berkata jika ia akan menghabisi Limu di tempat itu. Namun Limu bilang ia punya sesuatu untuk negara Qin dan lalu memerintahkan ajudannya untuk membuka sebuah peta besar. Dimana secara mengejutkan Limu menawarkan aliansi antara Qin dan Zhao untuk memerangi negara-negara lain yang saat itu China terbagi menjadi tujuh negara besar. Mantan Aju dan Wang Qi yang mendengar hal itu tentu gak setuju dan berkata jika ia akan menghabisi Limu dan anak buahnya di tempat itu. Namun ia dihentikan oleh kata-kata lusuh yang bilang pada Limu jika ingin beraliansi maka kerajaan Zhao harus memberikan satu kastil atau bentengnya pada kerajaan Qin. Dan yang diminta lusuh adalah sebuah benteng bernama Hangau. Hangau ini adalah sebuah kastil yang terletak di tengah-tengah antara kerajaan Qin, Zhao dan juga Wei yang tentu kerajaan manapun yang memiliki benteng tersebut akan diuntungkan dalam berbagai hal. Limu menjawab ia gak punya wawenang menyerahkan sebuah kastil karena tentu hal itu harus melalui keputusan Raja Zhao sendiri. Namun lusuh bilang serahkan Hangau atau Limu dan semua anak buahnya akan langsung dieksekusi saat itu juga. Membuat Limu setuju menyerahkan Hangau dan akhirnya aliansi kedua kerajaan pun terbentuk di sana. Dan di sini akhirnya terbongkar jika sebenarnya Limu datang ke Qin awalnya karena ia diminta rajanya untuk membebaskan orang kepercayaan Raja yang bernama Chun, di mana orang itu sebelumnya udah diculik oleh si lusuh. Pintarnya saat Chun dibebaskan, lusuh meminta ganti sandra lain agar kerajaan Zhao gak mengkhianati mereka. Dan negara Zhao pun akhirnya mengirimkan salah satu toko pentingnya kepada lusuh. Setelah aliansi terbentuk, Xin dan Diaw menemui Zheng di mana Xin bertanya kenapa dalam pertemuan tadi lusuh lah yang memegang semua kendali, sementara sang Raja sendiri seperti gak dianggap. Namun Zheng menjawab ia emang sedang berpura-pura jadi bodoh agar gak ada seorang pun yang menyadari kehadirannya. Di mana Zheng sedang menunggu penobatan resminya 5 tahun lagi saat dirinya udah berumur 20 tahun. Dan saat itulah Zheng baru akan merebut kekuasaan dari tangan lusuh. Dari itu juga, Zheng meminta Xin agar mencapai posisi jenderal besar dalam waktu 5 tahun untuk sama-sama berjuang di sisinya. Keesokan harinya, unit Fei Xin kembali bekerja dengan menyergap rombongan tentara dari kerajaan lain. Gak diduga tentara itu punya backingan seorang raksasa, namun Xin dengan berani maju menghadapinya satu lawan satu dan berhasil mengalahkannya dengan satu kali tebasan aja. Setelah tugas selesai, Xin pun didatangi oleh Bi. Bi menemui anak itu untuk memberikan sebuah informasi rahasia yang ia bilang karena sekarang Zhao bukan ancaman untuk mereka lagi, maka gak lama kerajaan Qin akan mengadakan perang besar-besaran melawan kerajaan Wei. Dan Bi memberi tahu informasi serahasia itu karena ia ingin Xin mencapai sebuah prestasi besar dalam perang tersebut. Walau Bi bilang untuk mencapai prestasi itu, Xin harus bersaing dengan banyak orang-orang hebat yang udah tahu tentang informasinya juga. Sebelum perang besar terjadi, unit Fei Xin terus membuat prestasi dengan ikut perang-perang kecil dan selalu berhasil memenggal kepala jenderal musuh. Mengejutkannya, suatu hari saat unit Fei Xin sedang ikut perang dan berhasil menerobos pasukan musuh, udah ada seseorang yang berhasil menghancurkan markas milik sang jenderal. Gak lama, orang yang menghancurkan markas itu pun datang menemui unit Fei Xin, dimana sang pemimpin memberi tahu jika ia berasal dari unit Yu Feng dengan jumlah 300 pasukan berkuda dan mereka adalah tentara dari selatan Qin. Konyolnya, penampilan unit Fei Xin auto jadi bahan tertawaan semua prajurit Yu Feng yang menyebut mereka semua seperti tentara petani. Sang ketua lalu menyembongkan unitnya yang ia bilang gak sebanding dengan unit Fei Xin karena mereka rata-rata adalah orang berbakat dari keluarga militer. Xin yang marah pun mencoba menyerang walau malah ia yang bisa dijatuhkan. Ketua Yu Feng lalu mengenalkan dirinya yang bernama Wang Ben, dimana ia ini masih satu keluarga dengan Wang Qi. Setelah dihina, keesokan harinya saat unit Yu Feng kembali mencari prestasi dalam perang, kali ini mereka lah yang keduluan oleh unit Fei Xin. Xin balas menghina unit Yu Feng dengan bilang pelatihan militer mereka gak banyak berarti. Setelah hari itu, persaingan pun terus terjadi antara kedua unit tersebut sampai kehebatan mereka dibicarakan oleh unit-unit lainnya. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan pada unit lain yang bernama unit Yueha yang dipimpin oleh Meng Tian, anak dari Meng Wu. Walau di sini, Meng Tian terlihat gak tertarik mengikuti jejak unit Fei Xin dan Yu Feng yang sibuk mencari prestasi. Dua tahun pun telah berlalu sejak kematian General Besar Wang Qi, dimana saat itu Zheng dan para menterinya sedang membicarakan lusuh yang katanya kekuatan orang itu makin hari makin kuat aja. Sisi yang kini ada di pihak Zheng lalu memberitahu untuk menyaingi kekuatan pihak lusuh, mereka harus cepat membuat aliansi dengan kelompok kuat lain yang disebut kekuatan ketiga, dimana bahkan kelompok lusuh gak berani macam-macam dengan kelompok tersebut. Sisi berkata seperti itu karena ternyata semalam kelompok ketiga tersebut mendatangi rumahnya sambil membawa sebuah gulungan yang terdapat simbol segel sah dari Raja Qin. Setelahnya, kita akan dibawa pada kelompok kekuatan ketiga yang dimaksud para menteri tadi, dimana mereka disebut dengan kelompok harem, dimana sebenarnya mereka juga tinggal dalam sebuah kastil terlarang di Kerajaan Qin yang gak sembarangan orang bisa pergi ke sana. Di sana hanya para pelayan wanita dan para kasim aja yang boleh datang ke tempat tersebut. Dan di sini kita akhirnya mengerti kenapa harem punya segel Raja, karena ternyata pemimpin dari kelompok itu gak lain adalah ibu dari Zheng sendiri. Walau pemimpin harem adalah ibunya, Zheng berkata gak semudah itu membuat kekuatan ketiga mau beraliansi dengan mereka, karena ternyata sejak kecil hubungan Zheng dan ibunya sama sekali gak akur guys. Zheng lalu meminta Sisi membuka gulungan yang dikirim oleh kelompok ibunya tersebut, yang anehnya isi gulungannya ternyata kosong. Melihat itu, Sisi dan Chang Wengjun menyimpulkan jika harem memilih bersikap netral dan gak berpihak pada Zheng ataupun lusuh. Namun Zheng sendiri percaya jika kertas kosong itu memiliki arti yang berbeda. Keesokan harinya, secara gak sengaja, Sisi melihat Zheng pergi bersama para kasim, karena ternyata sang raja diam-diam ingin pergi ke harem. Setelah sampai di tempat ibunya, Zheng ternyata datang ke sana untuk mengambil replika segel raja yang dimiliki kelompok harem, karena tentu yang diperbolehkan memiliki segel itu hanyalah raja seorang. Mendengar itu, sang ratu bertanya apa Zheng datang hanya untuk menanyakan tentang segelnya aja. Membuat Zheng jujur jika ia datang untuk meminta bantuan harem melawan kekuasaan lusuh. Singkat cerita, perang besar melawan kerajaan Wei pun akhirnya tiba, dimana kali ini kerajaan Qin menunjuk general bernama Meng Ao untuk menjadi panglima tertinggi dalam perang tersebut. Meng Ao membagi pasukan dalam tiga kelompok dengan dirinya yang memimpin kelompok utama, dimana Xin dan unitnya tergabung dalam kelompok utama tersebut. Sialnya gak hanya unit Fei Xin, karena ternyata unit berkuda Yu Feng juga terpilih untuk berada di pasukan utama. Berpindah ke kerajaan lagi, dimana saat itu Zheng ditemui oleh tiga kepala bangsawan yang selama ini menjadi orang-orang kuat di belakang kelompok harem, yang katanya mereka datang karena udah setuju beraliansi dengan kelompok Zheng. Sayangnya, semua itu ternyata hanyalah akal licik dari ibu Zheng, dimana pada malam harinya, sang ratu ternyata udah bersekongkol dan bekerja sama dengan lusuh. Karena ternyata sebelum menikah dengan ayah Zheng, sang ratu adalah tunangan dari si lusuh suami gos. Keduanya gak mengetahui jika perbincangan mereka didengar oleh pelayan pribadi Zheng yang bernama Xiang. Sialnya, saat Xiang akan melaporkan hal itu pada Xiang, seorang Kasim berhasil menusuk perut Xiang dari balik pintu. Beruntung, Xiang yang berhasil melarikan diri cepat ditolong oleh temannya dan dibawa pada dokter istana, walau si Xiang belum sadarkan diri selama dua hari dua malam. Karena si yang terus mengigau sambil menyebut sang raja, teman si yang memberanikan diri memberitahukan hal itu pada Zheng. Zheng pun akhirnya datang ke tempat si yang dirawat sambil membawa dokter pribadinya. Berkat ketiga dokter itu, nyawa si yang pun berhasil tertolong. Setelahnya, ia pun langsung menyampaikan tentang pengkhianatan herm pada sang raja. Tidak hanya itu saja, si yang juga memberitahu hubungan ibu Zheng dengan Lusu, membuat sang raja sangat berterima kasih pada pelayannya itu. Balik lagi ke medan perang, di mana Meng Tian ternyata juga ditempatkan pada pasukan utama, hingga ia pun akhirnya berkenalan langsung dengan Sin. Tidak lama, 80 ribu pasukan Kin pun akhirnya tiba di salah satu benteng milik Wei dan langsung mengelilingi benteng tersebut. Mereka lalu memulai serangan dan mencoba memanjat naik ke atas benteng itu. Unit Faisin diminta untuk menerobos ke dinding bagian timur bersama beberapa prajurit lainnya. Namun mengejutkannya saat mereka sampai di sana, pasukan Wei Auto menembakkan banyak anak panah yang membuat banyak pasukan Kin tewas. Sebelas hari pun telah berlalu, di mana tentara Kin belum juga bisa menembus benteng. Namun hari itu, pasukan Yu Feng tiba-tiba menyerang dengan membawa banyak kerobak yang dipenuhi ranting. Setelah menaruh ranting-ranting itu di bawah benteng, unit Yu Feng lalu membakarnya membuat pandangan seluruh prajurit Wei tertutup dengan asap. Tidak lama, ada sebuah benda besar menuju ke benteng dan saat asap menghilang, ternyata itu merupakan sebuah tangga kayu raksasa milik unit Yu Feng membuat Wang Ben dan setengah anak buahnya berhasil naik ke atas benteng. Pertarungan pun terjadi antara unit Yu Feng melawan ribuan tentara Wei. Mereka yang kalah jumlah pun kemudian terkepung, namun pintarnya sejak awal tujuan Wang Ben ternyata mengincar untuk membuka pintu gerbang agar setengah prajurit berkudanya yang menunggu di luar bisa masuk dan melancarkan serangan cepat. Namun yang mengejutkan, setelah gerbang terbuka, yang masuk malah Meng Tian dan seluruh unit Yu Weha. Hing hari itu pun berakhir dengan Meng Tian yang mendapatkan prestasi karena berkat dirinya tentara Qin bisa merebut benteng. Setelah selesai, perdebatan terjadi antara unit Yu Feng yang marah karena unit Yu Weha udah mencuri hasil kerja keras mereka. Saat perdebatan selesai, unit Fei Xin yang ada di sana juga gak sengaja melihat asap dari rumah para penduduk yang hidup di dalam benteng tersebut. Xin yang penasaran pun auto menuju pusat api dengan beberapa anak buahnya dan sesampainya di sana ternyata itu adalah ulah beberapa prajurit Qin yang sedang menjarah dan menghabisi para penduduk. Xin yang marah mencoba menghentikan para prajurit tersebut namun Yuan menahannya dan memberitahu Xin jika yang ia lihat adalah akibat dari perang. Xin lalu berteriak untuk menghentikan orang-orang itu namun ia malah jadi bahan tertawaan mereka. Parahnya, general yang memimpin pasukan tersebut dengan sengaja menghabisi salah seorang penduduk di depan mata Xin membuat anak itu mengamuk dan hampir menghabisi sang general jika Meng Tian gak cepat menghentikannya yang Meng Tian bilang jika Xin menghabisi seorang general dari sekutu sendiri maka ia akan kehilangan segalanya. General yang sombong lalu menendang Xin dan malah ia yang berniat menghabisi anak itu hingga akhirnya Xin pun menebas pria tersebut. Xin kemudian berkata ia gak peduli mau general ataupun raja sekalipun yang melakukan kekejaman seperti itu di depan matanya ia tetap akan menghukum mereka dengan caranya sendiri. Melihat itu, anak buah sang general sangat yakin setelah melakukan itu Xin pasti akan segera diadili. Namun malam harinya mereka terkejut karena Xin cuma mendapat hukuman kurungan satu malam aja karena katanya Xin cuma mempertahankan diri dimana sang general lah yang udah menyerang Xin lebih dulu. Kocaknya kemudian wakil dari sang general jahat malah dibawa untuk diberikan hukuman. Di sini Xin ternyata bebas dari hukuman berkat Meng Tian yang meminta bantuan seorang general bernama Luoyan. Berpindah ke ibu kota negara Wei dimana sang raja sangat marah karena invasi yang udah dilakukan oleh kerajaan Qin. Namun ia berkata dirinya gak panik karena sekarang ada mantan anggota tiga dewa besar dari negara Zhao yang udah membelot ke pihak Wei dan orang itu bernama Lian Po. Di sini lalu dijelaskan jika tiga dewa Zhao adalah para general besar yang kekuatannya sangat diakui dan konon setara dengan enam general legendaris milik kerajaan Qin. Lian Po ternyata mengkhianati negaranya sendiri karena ia dan raja baru kerajaan Zhao yang bernama Dao Xiang sama-sama gak saling menyukai. Bahkan parahnya begitu diangkat menjadi raja Dao Xiang langsung mencabut gelar milik Lian Po. Di sini Lian Po gak membelot sendiri karena ia juga membawa empat pilar bersamanya yang adalah Jian Yang, Lun Hu, Xuan Feng, dan juga Ji Ji Fang. Singkat cerita perang udah terjadi selama beberapa hari dimana pada suatu malam Qin didatangi seorang general seribu orang bernama Guo Bei yang berkata pada Qin jika ia dulunya juga seorang budak sama seperti masa lalu Qin. Guo Bei datang untuk memberitahu Qin jika udah sejak lama ia selalu mendukung Qin karena Qin mengingatkan Guo Bei pada masa lalunya. Dan sebelum pergi Guo Bei berpesan pada Qin agar anak itu gak kalah dari keluarga bangsawan maupun keluarga militer. Apesnya setelah pergi dari tempat Qin Guo Bei dihabisi oleh Lun Hu salah satu pilar dari Lian Po. Kematian Guo Bei tentu membuat prajurit Qin marah terutama Qin dan kelompoknya hingga gak lama dua prajurit datang memberitahu jika malam itu bukan hanya Guo Bei namun ada beberapa general seribu orang yang udah dihabisi juga. Tiga hari pun telah berlalu sejak kejadian tersebut dimana saat itu prajurit Qin menuju ke benteng lain milik negara Wei. Dalam perjalanan itu Qin merasakan ada sesuatu yang aneh gak jauh dari pasukan mereka yang ternyata Lun Hu terus membuntuti untuk menghabisi para general secara sembunyi-sembunyi. Bener aja saat semua orang lengah Lun Hu kembali melanjutkan aksinya dengan menghabisi Luoyan. Dan setelahnya saat semua prajurit Qin sedang kebingungan si Lun Hu membawa 300 orang prajuritnya muncul di hadapan unit Fei Xin. Melihat itu Qin auto menyerang namun gak diduga Lun Hu memegangi tangan Qin dan membawa anak itu bersamanya sampai di sebuah tanah lapang. Lun Hu lalu menanyakan nama Qin hingga ia mengeluarkan sebuah tulisan yang berisi nama-nama daftar targetnya yang Lun Hu bilang nama Qin gak tertulis di sana dan karena hal tersebut si Lun Hu pun meninggalkan Qin begitu aja. Qin yang sangat marah karena Lun Hu udah menghabisi Guo Bei tentu gak mau melepaskan pria itu dengan mudah namun saat keduanya akan beradu kekuatan ada beberapa serangan tombak yang memhentikan keduanya. Gak diduga serangan itu berasal dari unit Fei Xin yang datang untuk membantu kapten mereka membuat si Lun Hu memilih pergi dari sana. Setelahnya saat pasukan Qin telah mendirikan tenda sebagai markas Meng Wu datang ke sana untuk menyampaikan kabar jika Lian Po kini udah kembali bergerak walau Meng Au berkata jika mereka gak usah khawatir akan hal itu. Disini kita lalu akan diberitahu jika Meng Au ternyata adalah ayah dari Meng Wu sendiri. Maka dari itu Meng Wu tahu jika sebenarnya Meng Au merasa cemas dengan kemunculan Lian Po karena katanya sejak muda ayahnya itu gak pernah bisa mengalahkan si Lian Po. Malam harinya kita juga akan ditunjukkan kebiasaan Meng Au jika ia sedang dalam tekanan dimana pria tua itu sering menyamarnya di prajurit biasa dan menuju padang rumput untuk berbaring menenangkan diri. Gak diduga malam itu ia bertemu Xin yang gak sengaja menginjak wajah sang panglima tertinggi saat sedang santui. Kocaknya Xin yang gak sadar jika pria itu adalah Meng Au malah mengajaknya berbincang dimana Meng Au kemudian curhat tentang masalahnya sampai ia dinasehati Xin yang bilang jika Meng Au harus mengalahkan musuhnya sampai bisa menjadi seorang pemenang. Keesokan paginya karena mereka udah kehilangan beberapa jeneral seribu orang yang dihabisi Lun Hu tentara Qin berencana mencari dua orang pengganti yang akan mengisi posisi tersebut. Mengejutkannya mereka akan mengangkat dua orang itu dari para kapten di unit satuan yang membawahi 300 prajurit. Meng Tian jadi orang pertama yang dipromosikan menduduki posisi jeneral seribu orang tersebut sementara seorang lagi adalah si Wang Ben dari unit Yufeng. Xin terlihat sangat kecewa karena ia gak berhasil naik pangkat namun gak diduga Meng Au datang kesana juga dan auto memanggil Xin ke hadapannya. Xin sangat terkejut saat melihat wajah Meng Au gak lain adalah kakek yang ia ajak berbincang semalam. Meng Au secara pribadi berniat mengangkat Xin jadi jeneral seribu orang juga walau para anak buahnya berkata sang panglima tertinggi harus mempertimbangkannya karena Xin dulunya merupakan seorang budak. Karena itu untuk membungkam mulut semua orang Meng Au memberikan syarat pada Xin untuk membuktikan kemampuannya yaitu memenggal tiga kepala dari jeneral musuh dan jika berhasil maka Xin akan dipromosikan. Namun jika gagal Meng Au akan membubarkan unit Fei Xin. Xin menerima tanpa ragu bahkan dengan sangat yakin ia bilang akan mengambil kepala Lian Pou hingga gak diduga Meng Au ternyata sedang menguji anak itu dan hanya ingin mendengar jawabannya dan berkat jawaban berani dari Xin ia pun auto dipromosikan jadi seorang jeneral oleh Meng Au sendiri. Setelah dipromosikan Xin pun mendapat tambahan 700 orang prajurit lagi untuk ia pimpin. Mengejutkannya prajurit yang jadi anak buah Xin gak lain adalah mantan anak buah Guo Bei. Makanya mereka gak punya masalah dipimpin oleh seorang mantan budak karena seperti yang kita tahu masa lalu Guo Bei juga dulunya sama seperti Xin. Bahkan wakil kapten bernama Chui Sui berkata mereka gak ragu mengabdikan hidupnya untuk anak itu. Keesokan harinya prajurit Qin pun sampai di dataran Liu Yin tempat Qin dan Wei akan bertempur habis-habisan. Di sana Meng Au ditemui dua orang pria yang Meng Tian bilang mereka adalah wakil jeneral bawahan langsung dari kakeknya yang bernama Huang Ji dan Wang Jian. Meng Tian juga memberitahu Xin di kekekuatan dua pria itu layaknya monster dimana Huang Ji dulunya merupakan kepala dari sebuah kelompok pencuri yang terkenal kekejamannya dan bahkan gak bisa ditangkap oleh kerajaan Qin. Sementara Wang Jian gak diduga ternyata adalah ayah dari si Wang Ben sekaligus kepala keluarga Wang tempat jeneral besar Wang Ki berasal. Walau hebat keduanya cuma berposisi jadi wakil jenderal karena masa lalu Wang Ji yang merupakan seorang penjahat sementara Wang Jian udah diasingkan sejak jaman Raja Jau dan mendapat cap sebagai orang berbahaya karena pria itu punya ambisi untuk menjadi seorang raja. Sementara di sisi lain Wei juga udah sampai di dataran Liu Yin dengan dipimpin seorang pria bernama Bayi Gui sebagai panglima tertinggi mereka. Para pilar Lian Po yang berada di sana juga merasa heran kenapa bukan tuan mereka yang dijadikan panglima tertinggi. Namun Lian Po hanya tertawa dan berkata dirinya yang tetap akan mengontrol perang dari balik layar. Perang pun dimulai dengan seorang jenderal bernama Tumen yang mengawali serangan di pihak Raja Ankin. Wang Ben yang bergabung dengan Tumen langsung menghabisi banyak prajurit musuh dengan tombaknya. Walau gak diduga setelah itu Lun Hu pun udah memulai pergerakan. Lun Hu dan pasukannya bergerak dengan sangat cepat dan berhasil menghabisi beberapa unit dari Kerajaan Kin. Bahkan ia berhasil menghabisi dua orang jenderal seribu orang. Hingga gak lama Lun Hu pun akhirnya tiba di hadapan Wang Ben dan semua unitnya. Pertempuran pun langsung pecah antara prajurit Lun Hu melawan unit Yu Feng. Bersamaan dengan itu Kerajaan Kin pun melancarkan serangan gelombang kedua dipimpin seorang jenderal bernama Rong Bei dimana unit Fei Xin tergabung tergabung di dalamnya. Balik lagi pada Wang Ben yang sedang berduel dengan Lun Hu dimana awalnya Wang Ben terlihat mendominasi pertarungan dengan tombaknya. Walau sial dengan serangan yang sangat cepat justru pedang Lun Hu lah yang berhasil menancap di tubuh si Wang Ben. Wang Ben hampir aja tewas jika wakil jenderalnya gak melindungi anak itu hingga gak lama unit Fei Xin pun akhirnya tiba di sana juga. Unit Fei Xin langsung menerobos barisan musuh dan gak seperti unit lain yang memisahkan pasukan berkuda dengan pasukan darat unit Fei Xin justru menyerang berkelompok dengan seribu orang sekaligus. Gak diduga strategi unit Fei Xin membuat unit lain ikut bersemangat sampai mereka bisa mendesak pasukan Wei. Sialnya saat pasukan Qin sedikit lagi memenangkan pertempuran kerajaan Wei mengirim banyak asap ke tengah medan pertempuran dan saat pandangan musuhnya terganggu kerajaan Wei lalu menembakkan banyak anak panah yang auto menewaskan banyak tentara dari kerajaan Qin. Semua unit termasuk Fei Xin dan Yu Feng mencoba berpindah tempat untuk menghindari tembakan namun Sial anak panahnya terlalu banyak dan seperti mengikuti mereka kemanapun. Dalam keadaan terdesak Yang Lei melihat para prajurit Wei yang sedang membuat suara lonceng dan auto menghabisi mereka karena ternyata suara lonceng itulah yang mengirim sinyal pada pasukan pemanah membuat pasukan Wei selalu tahu posisi di mana prajurit Qin berada. Setelah panahnya terhenti kesulitan kembali mendatangi pasukan Qin karena Wei mengirimkan kereta kuda untuk menghabisi mereka semua. Qiang lalu memberitahu Qin jika mereka harus menghancurkan lonceng-lonceng milik kerajaan Wei yang memberikan sinyal pada pemanah dan kereta kuda. Mendengar itu Qin memerintahkan para anggota unitnya yang berasal dari sebuah klan gunung bernama Kianshi untuk mencari keberadaan lonceng milik kerajaan Wei karena tentu orang-orang gunung pasti punya indera pendengaran yang lebih baik. Dengan dipandu oleh orang-orang Kianshi unit berkuda Fei Qin pun memulai perburuan lonceng mereka. Sialnya ratusan anak panah kembali menghujani mereka membuat beberapa prajurit tewas. Hebatnya dua mantan anak buah Guobei melindungi sin dari serangan anak panah walau salah satunya kemudian harus rela kehilangan nyawa. Kesialan gak sampai disitu aja karena gak diduga pasukan Wei udah memasang jebakan pasak kayu yang berhasil menjatuhkan Xin dan semua unit berkudanya. Dan yang parahnya unit Fei Qin pun kemudian dikepung oleh banyak tentara Wei. Disini akhirnya terbongkar jika strategi lonceng dijalankan oleh salah satu pilar lianpo yang bernama Xuan Feng dari atas menara kayu dimana saat itu sebenarnya Xin udah berhasil sampai disana. Xuan Feng pun lalu memerintahkan ribuan prajurit untuk menghabisi unit berkuda Fei Qin yang tinggal tersisa beberapa orang aja. Walau gak diduga Xin dan semua anak buahnya tertolong oleh unit Yu Feng yang akhirnya sampai disana juga. Gak hanya unit Yu Feng Qiang Lei dan beberapa pasukan berkuda Fei Qin yang lolos dari jebakan musuh juga sampai disana membuat Xin kembali bersaing dengan Wang Ben untuk menghabisi Xuan Feng. Kedua unit pun bener-bener beradu kecepatan untuk dapat sampai di tempat Xuan Feng walau sial si kakek tua malah memerintahkan semua pasukannya untuk mundur. Melihat itu Xin melemparkan tombaknya pada Xuan Feng walau sayang lemparannya masih meleset. Jusui mencegah Xin mengejar musuh karena ia bilang mereka udah memenangkan pertempuran di hari pertama. Namun Xin bilang walau menang justru pihak mereka yang udah kehilangan banyak nyawa. Dan bener aja karena setelah asapnya menghilang hari itu pasukan Qin udah kehilangan banyak prajuritnya. hari kedua Lian Po mengerahkan pilarnya Jian Yang yang punya kemampuan mengontrol pergerakan para prajuritnya lewat anak panah membuat pasukan Qin terdesak di dalam hutan. Namun di sisi lain Meng Ao ternyata udah memerintahkan Wang Jian untuk memasuki medan pertempuran. Sementara di lain sisi lagi pilar Ji Ji Fang saat itu sedang membantai pasukan pencuri milik Juan Ji walau ia gak bisa menemukan keberadaan ketua kelompok pencuri tersebut. Yang ternyata dengan kecerdikannya Huan Ji dan beberapa anak buahnya menyamar sebagai prajurit Wei dan udah ada di hadapan Xuan Feng yang sedang santui di markasnya. Hingga akhirnya si kakek tua pun tewas di tangan sang pencuri. Lian Po yang menerima kabar tewasnya Xuan Feng pun menjadi sangat marah dan berniat membalas dendam kematian satu pilarnya tersebut. di hari ketiga secara mengejutkan unit Tueha yang dipimpin Meng Tian bergerak sendiri tanpa perintah dari siapapun. Mereka menerobos pasukan prajurit Wei yang ternyata Meng Tian berniat pergi ke barisan Lunhu untuk mengincar pria tersebut. Setelahnya kita akan ditunjukkan flashback dimana pada malam hari sebelumnya Meng Tian udah mengajak Xin dan Wang Ben bekerjasama masuk dalam rencananya. Saat udah ada di hadapan Lunhu dan para prajuritnya secara mengejutkan Meng Tian membagi pasukannya dalam dua buah kelompok yang langsung bertarung dengan para anak buah Lunhu Melihat itu Xin pun teringat rencana Meng Tian yang bilang ia dengan sengaja menarget anak buah Lunhu aja agar pria itu kesulitan bergerak jika semua prajuritnya udah dikalahkan unit UNH ternyata cukup kuat untuk mengalahkan sebagian anak buah Lunhu hingga setelahnya Meng Tian memberi tanda jika ini saatnya Fei Xin dan Yu Feng ikut bergerak juga setelah tugasnya selesai unit UNH mundur dari medan pertempuran dan bergantian dengan Fei Xin juga Yu Feng dan berkat strategi Meng Tian Xin dan Wang Ben pun akhirnya bisa mendekati Lunhu pintarnya Lunhu mengerahkan anak buahnya yang tersisa untuk menghadapi Xin sementara dirinya sendiri mengincar si Wang Ben namun saat keduanya sedang sibuk berduel gak diduga Xin datang dan langsung melancarkan serangan pada Lunhu karena Lunhu gak semudah itu untuk dikalahkan Xin pun akhirnya memilih pertarungan jarak dekat hingga saat Lunhu lengah Wang Ben mencoba membantu Xin Lunhu pun akhirnya bertarung melawan Xin dan Wang Ben sekaligus dan hebatnya ia masih aja bisa mengimbangi keduanya berpindah saat itu Jian Yan membawa puluhan ribu prajurit mengarah langsung pada unit Bi yang sedang beroperasi di dalam hutan mendengar itu Bi dan para prajuritnya pun auto panik namun gak diduga Wang Jian datang yang ia bilang dirinya datang untuk menemui Bi mengejutkannya Wang Jian mempercayakan Bi untuk memimpin 5 ribu orang menyergap Jiang Yan dan seluruh pasukannya di sebuah celah sempit bernama tanah tertutup hingga setelahnya Wang Jian pun pergi begitu aja balik lagi pada Xin yang belum juga bisa mengalahkan Lun Hu malah kemudian Xin yang harus terkena tebasan pedang dari lawannya tersebut saat Xin terdesak Wang Ben yang emang udah terluka di pertempuran sebelumnya gak bisa berbuat banyak saat hampir kehilangan kesadaran Xin mengingat orang-orang kuat seperti Wang Ki dan Biao Gong membuatnya tersadar untuk jadi seperti mereka maka ia harus kembali bangkit Xin yang kembali bangkit pun lalu menyerang Lun Hu dengan kekuatan yang luar biasa bahkan saking kuatnya serangan Xin sampai berhasil menghancurkan armor lengan Lun Hu Wang Ben lalu mendekati Xin dan berkata ini saatnya mereka untuk mundur karena kedua unit udah kehabisan waktu hingga akhirnya Yu Feng dan Fei Xin pun terpaksa mundur dan membiarkan Lun Hu tetap hidup gue gondur-gondur dan gak yakin movie pamit